Halo semuanya, nah di video kali ini cara kita untuk mengaktifkan sidik jari di HP Oppo ya. Nah kebetulan HP ini sudah support, dia ada di bagian belakang sini ya sidik jarinya, kadang ada di samping juga, tapi caranya sama aja. Langsung kita buka di pengaturan, kita pilih sidik jari dan wajah. Sebelum sini ada pilihan nih, ada sandi, sidik jari, ataupun biometrik, kita pilih yang ini. Nah kemudian di sini kita harus buat ini dulu ya, tekan lanjutkan, kita buatkan kata sandi, ataupun pola, ataupun pin sebelum kita membuat sidik jari. Kita masukkan dulu yang ingin kita buat ya, jangan sampai lupa teman-teman ya. Nah sekarang sudah kita masukkan pin tadi, kita sekarang masukkan sidik jarinya. Oke ini teman-teman sesuaikan aja ya untuk sidik jarinya, kalau ini tekan lanjutkan aja. Nah sudah selesai, tekan lanjutkan. Sekarang kita sudah berhasil, jadi dia harus ada kata sandi dulu ya, baru bisa diaktifkan sidik jari. Nah kayak gini kata sandi, ini tanpa kita tekan, kita cukup pakai sidik jari aja. Tuh, maka sudah berhasil. Jadi caranya seperti itu teman-teman ya. Oke semoga bermanfaat, silahkan dicoba. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.